Dua dari tiga pelaku perampasan yang terjadi di sejumlah wilayah di Semarang masih berstatus pelajar SMA. FAP 16 tahun, HS 17 tahun, dan Dioriski 18 tahun. Ketiganya berhasil dibekuk tim reserse POSEK Semarang Barat setelah melakukan perampasan di pleret banjir kanal barat. Meski usianya masih remaja, pelaku tergolong sadis. Setiap kali beraksi selalu membawa senjata tajam dan tak segan melukai korban apabila melawan. Dari keterangan FAP, salah satu pelaku ia sudah melakukan perampasan sebanyak lima kali di sejumlah lokasi di Semarang. Dari pengakuan pelaku, setiap kali melakukan perampasan hasilnya digunakan untuk memodifikasi sepeda motor dan taruhan balapan. Kapolsek Semarang Barat, Kompol Yanni Permana mengatakan komplotan geng motor ini sudah sangat meresahkan warga. Terus, kamu korbannya kamu apain? Nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau ini yang di pleret kamu apain? Di bacok. Di bacok? Nggak. Nggak. Terus selalu pakai senjata tajam? Oke. Terus hasilnya buat apa? Buat jajan, cuma dibendurin motor, karena pulang. Dibendurin motor? Kamu punya geng motor, ya kalau punya komunitas, ya cuma buat belapan, buat belapan. Kita tangkap kejadian tanggal 3 Maret kemarin, dia melakukan jam 4 subuh di pleret. Di sebelahnya karaoke jegek, mereka melakukan perampasan terhadap korban yang perempuan dengan mengacungkan golok yang dipakainya, senjata tajam. Dan total kerugiannya hampir sekitar 2 jutaan. Dan kelompok ini memang sudah beberapa kali melakukan kerjatan seperti ini. Dan biasanya mereka mengaput dulu atau apa? Ya, mereka biasanya mengasumsi minuman teras dulu, baru melakukan. Dari hasil penyidikan polisi, pelaku selalu melakukan aksi dengan target pasangan muda-mudi dan wanita. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebilah golok dan 1 unit motor milik pelaku sebagai barang bukti. Pelaku akan dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.